Terima kasih. Senjata Jahanam yang sudah main disiapkan oleh Zalang Lim kali ini. Apakah bakalan coba untuk dilemparkan tapi spam granat dulu? Ah sebelum pakai FQ-9. Aran Kikazu harus puas di posisi keempat. Tersisa tiga tim aja. Lim masih mencabut memberikan spam granat. Gila banyak banget. Benar-benar dikasih pressure yang luar biasa. Gak bisa kemana-mana. Kena karma. Tadi motong jalan orang. Ternyata dipotong balik teman-teman di getro. Tersisa dua tim aja senjata Jahanam kali ini. Masuk ke arah depan. Oh di Zalang Lim. Dan bagus banget. Lim. Cleo juga berhasil tampak. Oh gila. Evos Immortal. Berapa ngedengar teman-teman dari tim Cleo. Dua player tersisa. Di sini dimana Zack. Coba untuk mencari posisi yang lebih aman lagi. Kita lihat. Di bangunan-bangunan yang hanya sedikit saja tempatnya. Kalian coba dimanfaatkan dengan sangat baik. Eko ini masih berpart. Evos Immortal tinggal berdua. Zack akan cepat kemaju. Tapi ternyata tembakan yang cukup legit. Dari seorang Asuna. Berhasil menjatuhkan. Satu player lagi dari tim Evos Immortal. Namun dibalaskan dengan tutup oleh Jujun. Apakah akan ditusunkan kali ini teman-teman dari Evos Immortal. Terutup oleh Eko Briel. Turun ke arah bawah Jujun. Kocar kacir mau kemana. Udah gak ada HP yang tersisa. Dan langsung saja dipulangkan di posisi ke-12. Banget. Ada Voinat Grandan. Oh my God. Senjata Jahanam langsung connect. Memulakan seorang Vian tanpa lama-lama. Menjadi informasinya cukup bagus untuk teman-teman dari MDR. Gimana harus ngelakuin ras secepat mungkin. Karena ini mereka lagi menang secara jumlah. Dan langsung saja masuk ke dalam rumah. Ada Kronos yang diaktifkan. Respon 2 berkebaran. Tapi kita ada juga satu player lagi. Baris yang didapatkan oleh seorang Haidans. Dengan senjata mematikannya. Oh my God Haidans. Haidans hari ini bermain dengan sangat cemat lang. Dan M79-nya yang berhasil menumbangkan player demi player dari Voin 69. Namun Evose Immortal kali ini siap untuk menghancurkan formasi dari MDR. Gimana kita lihat juga ada satu gerak terbuka di sana Rasha. Tapi masih belum berkebaran. Sebenarnya Zek ternyata terlalu depan Haidans lagi-lagi. Buat ulah pakai M79-nya. Zek langsung ditumbangkan namun masih bisa untuk diselamatkan. Coba mengurang-urang-urang. Tapi dari belakang ternyata Haidans lagi dan lagi. M79-nya berhasil menumbangkan satu player dari Evose Immortal. Dua player lainnya masih belum dipulangkan. Dan tinggal sisa dua aja. Ternyata Evose Immortal harus puas. Di posisi ke-7 dengan M79 dari seorang Haidans. Terakhir kita Azuri. Iya betul banget. Empat tim menambahkan berada di satu komponen yang sama. Bakal pecah Pac-Man. Berhasil menerapakan ramah. Kali-kali akan menggunakan IG-nya dengan M79. Tetapi Rasha dipulangkan. Pusisi ke-6. Kali ini juga scooper terparti. First Raiders di posisi ke-5. RRQ yang bergerak masuk meranja. Kali ini dari atas poin cukup menyayur. 16 pada eliminasi. Di bawah Dewa ada senjata M7. Berhasil dipasang. Namun kali ini kayaknya pun tumbang. Yang di bawah sana Bamsnya harus terjatuh. Dari tangan teman-teman musuhnya. Namun kali ini berhasil mengurung diri. Dengan responsif yang benar-benar cepat. Tapi begitu pula juga dengan Bamsnya. Rens Moon tumbang 4 pen eliminasi. Seskobobo masih bertahan hidup. 18 pada eliminasi. M79 yang berada di depan. Waaah. M79 lagi. Oh my God. 19. Akankah 20 kali ini. Bakal coba pecah. Satu lagi Bang. Satu peluru masuk 37 di match kali ini. Clay-nya dengan epic moment. 6 pen eliminasi. Bakal turun. Kali ini Indrianya pun bakal tumbang. Ada sakura tersisa. Dari Clay dari pegunungan yang cukup lah sulit. Ke arah bawah. Dengan M79 lagi dilontarkan. Satu peluru. God Boy. Selamat menikmati.